Halo, kali ini saya mau nge-share tutorial menggambar di Sketchbook, aplikasi Sketchbook yang ada di pojok kanan bawah. Bisa kalian download di App Store atau Play Store di Androidmu ya. Oke, kali ini kita akan menggambar Mbak Teti Kadi, penyanyi jaman tahun 60-70, 80-an gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai buka aplikasi Sketchbook-nya. Nah, ini kita skip aja, kita close. Lalu kita akan menggambar dengan teknik nge-blat alias nyontek ya. Dan kita harus masukkan foto di sini, klik pemandangan ini. Nah, lalu kita pilih gambar tetik adinya. Lalu kita drag pakai dua jari. Kita zoomkan, apa kita perbesar maksimal ya, segini. Lalu klik done. Nah, setelah itu, di sebelah kanan itu ada layer tiga layer ya. Kalian bisa pindahkan layer Mbak Teti Kadi ini ke bawah. Dengan ditekan lama, lalu ke bawah. Lepas. Nah, dan kita menggambarnya di layer yang atasnya. Nah, yang itu. Terus, oke deh. Kita kasih warna. Ini diganti warnanya. Turun ke bawah, hitam. Terus, kita pakai paintbrush. Yang ini ya, paintbrush. Terus, setting. Kita kecilin sampai mungkin segini. Terus, menggambarnya itu kita zoom. Kita tes dulu. Pas, oke. Sudah pas ya, besarnya. Kita ulang. Kalian bisa menggambar pakai jari atau pakai stylus. Juga boleh. Oke, langsung kita menggambar matanya ya. Kalau salah, bisa undo di atas itu. Tombol undo. Seperti ini. Kita zoom kalau memang kurang besar. Sangat mudah ya. Selamat menikmati. Kalau untuk melihat hasilnya, kita bisa tekan mata di gambarnya tetika di ini. Matanya tekan. Nah, dia gambarnya tidak akan kelihatan dan akan cuma kelihatan yang gambaran kita aja. Oke, lanjut. Matanya tekan lagi supaya gambarnya kelihatan. Sekarang bikin rambutnya. Nah, kalau mau ngezoom pakai dua jari ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, sudah selesai outline-nya. Belum. Belum. Ini belum. Ternyata belum. Selesai. Sekarang kita akan mewarnai. Untuk mewarnai, kita bikin layer lagi di bawah yang line art itu. Eh, ya line artnya. Nah, itu dengan memencet tombol plus. Terus kita tekan lama. Terus kita tarik ke bawah. Nah. Kita menggambarnya di sini. Jangan di sini ya. Tapi di sini. Oke. Kembali kita warnai wajahnya dulu. Kita pilih warna kulit yang mana ya. Atau pilih di kotak bawah ini. Ini mungkin. Atau ini. Terus kita geser-geser warna kulitnya. Oke, ini aja deh. Mungkin agak. Nah, ini warna kulit. Kita berbesar biar lebih cepat ya. Oke, kita warna. Kita berkecil untuk bagian detail-detailnya. Bagian pinggir-pinggir ini perlu kuas yang lebih kecil. Atau kita gambarnya, kita matanya diilangin. Supaya lebih fokus. Siap. Campur kecil lagi. Supaya lebih mudah. Lalu kita warnai putih. Untuk matanya. Nah, ini warna kulitnya ke terlalu gelap ya. Tidak apa-apa. Kalian bisa. Ini untuk latihan raja. Kita warnai matanya. Mungkin kita. Nah, ini ada fasilitas eyedropper yang di sini. Nah, yang di pojok kanan tadi. Terus kita cari warna yang kita inginkan. Nah, disini kita edit. Tarik ke bawah. Matanya warnanya coklat. Lagi-lagi segini. Kita warnai coklat. Putih lagi untuk ini. Oke. Terus, biasanya disini ada. Kita lihat gambar aslinya dulu. Oke. Disini tuh biasanya ada keabuan-keabuan. Disini. Oke. Eyedropper lagi. Tanda pipet di pojok kita. Taruh di warna yang kita inginkan. Untuk mewarnai alis. Kemudian. Kita warna bibir. Kita lihat bibirnya warnanya apa. Kita bisa. Ambil disini. Lalu mungkin kita bermudah. Segini lagi. Oke. Matanya kita tekan. Terus kita warna bibirnya. Kayaknya kurang tua. Kita lihat dulu. Kurang tua. Segini. Kita lihat gambarnya lagi. Disini. Tual. Disini juga. Terus kasih putih. Nah. Udah jadi. Cantik. Terus. Kemudian kita. Mewarnai bagian yang gelap. Kulit yang gelap. Kita bisa contoh. Light dropper lagi. Lalu kita edit. Ini warnanya agak gelap. Ke kiri. Segini. Segini aja. Contek lagi gambarnya. Gelapnya dimana. Selamat. Tak. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati